musik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kembali lagi berjumpa dengan saya kali ini saya ingin berbagi resep membuat onseng-onseng udang campur kelapa dan inilah bahan-bahannya disini ada setengah kilo udang kepas udang basah yang sudah saya bersihkan kemudian disini ada kelapa kelapa parut ya teman-teman kemudian ini ada satu siung bawang bombay yang sudah saya iris tipis kemudian ada dua biji cabai merah dan bawang putih ini akan kita tumbuh kasar ya teman-teman kemudian ini ada gula satu setengah sendok teh garam satu sendok teh paprika satu sendok kecil dan ajinomoto satu sendok kecil dan ini ada daun ada daun salam ya tiga lembar dan ada dua batang serai yang sudah digeprek kemudian ini ada daun bawang dan bagaimana cara membuatnya kita langsung saja ke tutorialnya silahkan teman-teman untuk menyimak videonya ya pertama kita panaskan minyak sebanyak dua sendok makan kemudian kita masukkan bawang bombay kita tumis sampai layu dan harum setelah bawang bombaynya layu dan harum kita masukkan cabai merah dan bawang putih yang sudah ditumbuh kasar kemudian kita masukkan juga garam gula paprika dan ajinomoto lalu kita masukkan juga daun salam dan serai kemudian kita aduk-aduk sampai harum kemudian kita masukkan udang lalu kita masukkan kelapa yang sudah diparut kelapa ini tergantung ya teman-teman sedikit atau banyaknya tergantung selera kita masing-masing ya kemudian kita tambahkan sedikit air kita tutup dan kita masak selama 15 menit dan ini sudah ada 15 menit kita aduk-aduk kembali kemudian kita coba rasanya mungkin ada yang kurang mungkin kurang asin atau kurang gula setelah rasanya cukup ya asin atau manisnya cukup kita tutup kembali agar airnya sedikit mengering dan setelah airnya mengering kita masukkan daun bawang kita aduk-aduk sebentar kemudian kita matikan apinya ini udangnya sudah matang dan siap untuk disajikan inilah teman-teman onseng-onseng udang campur kelapa sudah jadi ya sudah siap untuk disajikan silahkan bagi teman-teman yang ingin mencoba resep dari saya dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe komen, like di channel saya dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman semua mungkin saya terlambat membalas komentar kalian dan saya juga mohon maaf juga ya kalau di video saya ini ada kekurangannya dan hanya itu yang bisa saya sampaikan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati